Intro Halo, apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung. Kelihatannya seger, saya curiga nih. Kelihatannya dapat bagian bantuan sembako juga. Dimana Bung? Tadi malam dapat bantuan juga Anda? Ada yang dapat bantuan, ada yang dilempar sembako tuh. Oh, oke. Dua-duanya nggak dapat. Nggak dapat, kan padahal itu tetangga Anda ya di Bogor kan dia? Lokasi bantuan itu. Iya, itu saya lihat video di Bogor. Dan saya gagal fokus pada bantuannya karena amplopnya kelihatan tebal banget dan itu menimbulkan iri tempat yang lain. Oke. Tapi paradoksnya, Presiden nggak pakai masker. Presiden bagaimana dia bagi-bagi amplop? Tapi maskernya dia nggak pakai tuh. Iya, iya, iya. Nanti mesti kita bahas ini. Tapi kalau kita lihat, berarti saya ini selalu coba karena bulan Ramadan saya mau positif gitu. Kelihatannya Presiden mendengar kritik publik yang tidak lagi mau bagi-bagi sembako di pinggir jalan gitu. Lewat mobil. Sekarang langsung datang loh. Nggak lebih positif tuh, Bung. Oke. Kalau dibagi di pinggir jalan itu lebih mudah karena nggak perlu ada aktivitas intelijen, aktivitas pas pampres, kasar kusuk dulu, siapin warga. Karena kalau di pinggir jalan kan sebetulnya. Ini teknisnya ya. Ya, dibagi aja sedapannya. Tapi ini masuk kampung, artinya dari seminggu atau dua minggu lalu udah disiapin siapa yang akan. Menyambut Presiden, gang mana yang mau jadi dewasi, itu biaya pengamanannya itu juga banyak sekali. Jadi pas pampres pasti udah turun sejak dua minggu lalu. Belum yang mau terima kan diperiksa dulu. Jadi direpitas dulu kan. Itu bukan dadakan kan. Itu kelihatan kan memang itu diatur. Jadi memang dia menghindar dari publik, di jalanan, masuk gang, tapi dengan efek yang lebih dramatis itu. Jadi pencitraannya lebih gila lagi tuh. Karena dipersiapkan skenario-nya. Itu mesti ada skenario tuh. Keluarga ini udah siap-siap ya. Presiden bilang, selamat malam, Assalamualaikum, mesti jawabannya begini. Kira-kira begitu bayangan saya. Tangganya diatur pelan-pelan supaya bertepatan dengan orang masih ada di dalam. Itu benar-benar. Teater. Reality show kalau sekarang, jarang menyebutnya ya. Oh, reality show. Ya, ya, ya. Termasuk blocking kamera kan harus diatur juga supaya... Dan yang lain mesti dibikin senyap supaya suaranya jernih. Kan nggak spontan kan kelihatan. Jadi buat apa, kalau ingin bagi-bagi, tetap mesti ada kamera. Nggak ada bedanya. Di pinggir jalan sama masuk gang. Yang mungkin belum dibikin adalah bagi-bagi lewat gorong-gorong itu karena susah secara teknis. Oke. Bung Roky, coba kita ikuti cara berpikirnya istana nih. Yang dari BiroPers. BiroPers yang menyebut bahwa ini sebenarnya adalah bentuk keprihatinan dari Pak Jokowi. Dan dia bilang, kalau orang semua warga melakukan seperti Pak Jokowi, ini kan kita bisa berbagi beban sebenarnya. Di mana yang salah dengan cara berpikir semacam ini? Kan positif ini sebenarnya. Itu... Itu artinya nggak ada imajinasi lagi. Sejujur bicara istana. Dia menerangkan sesuatu yang memang mesti begitu keterangannya. Lain kalau dia bilang ini Pak Jokowi tiba-tiba bangun malam sebelum subuh dia berusukan dulu karena ada inspirasi tentang keadilan atau macam-macam itu. Dan orang nggak percaya itu kan. Jadi sebetulnya kalau dia bilang supaya memberi contoh. Loh itu komunitas di daerah itu yang justru sedang memberi contoh. Di Jogja misalnya memberi contoh, membagi-bagi. Eh, dibubarin sama aparat. Justru daerah yang bikin contohnya lebih dulu. Presiden sebenarnya tinggal niru aja. Atau nggak ingin ketinggalan pencerdaraan maka dia niru yang udah dilakukan oleh ya masyarakat udah lakukan. Mama udah duluan bikin begituan. Istana bener-bener. Ide tentang public relation aja dia nggak punya. Ini karena Presiden ingin memberi contoh. Ya memberi contoh udah nggak udah jalan. Instruksi Presiden itu ya udah itu yang ditunggu bukan lagi contoh. Bansos yang nggak nyampe-nyampe itu contoh buruknya. Oke. Buk Roki kalau pencitraan dan juga banyak orang juga mencurigai pencitraan untuk apa? Kan Presiden sudah dua periode. Dan harusnya sekarang kan tinggal meninggalkan legasi saja. Nggak ada kepentingannya lagi untuk maju ke Pilpres berikutnya. Dia mungkin beliau Pak Jokowi sebagai Presiden mungkin punya firasat bahwa hati rakyat tidak lagi di dia. Jadi ini pencitraan yang basisnya bukan lagi demi pilkada bukan lagi demi mempertahankan kekuasaan tapi demi supaya kekuasaan itu tidak batal di tengah jalan. Jadi ini mengambil hati rakyat dengan cara yang tidak bijak. Karena itu artinya mengganggu rakyat yang lagi istirahat. Kan datang malam-malam orang istirahat. Ngapain Presiden belusukan malam-malam? Itu kan logika saya begitu. Kan itu belusukan itu buat bagi-bagi kan ada petugasnya jam sekian, jam sekian. Itu itu saya mengganggu buat saya kalau dikasih begituan saya merasa benar Pak Presiden terima kasih tapi Pak Presiden mengganggu saya saya lagi istirahat dengan keluargan. Dan saya sudah tahu bahwa BLT Bapak Presiden nanti akan dibagi sama lurang ngapain Pak Presiden sibuk-sibuk beginian tuh. Cuma merahirkan gak bisa ucapin itu tapi dalam hati dia berpikir begitu. Ngapaan sih katanya? Masuk keluar kampung gue tuh. Atau jangan-jangan begini. Gitu kira-kira. Ya, jangan-jangan begini karena kan banyak sekali warga yang mengeluhkan. RT-RT juga mengeluhkan yang bantuan tidak merata. Jadi Pak Jokowi mengembangkan peran nambal kebocoran yang ada seperti itu. Gitu kira-kira seperti itu bukan, Bung Rok. Ya, tapi RT juga akan tersinggung kan. Kan RT itu justru dipercaya sebagai ujung tombak supaya di bisa rawat keakrapan dengan warganya tuh. Sekarang kalau Presiden turun ke situ fungsi RT hilang. Fungsi pengakrapannya hilang. nanti rakyat merasa, ya, nggak perlu RT lagi. Presiden udah turun. Itu RT gara-gara RT-nya. Nggak becusi Presiden turun. Padahal RT-nya tuh besok pagi dia siapin hal yang sama. Ngapain coba. Nanti misalnya nih, apa kalau udah dapet bantuan bantuan dari Presiden, maka RT bilang, saya nggak bagi lagi ya. Yang mana yang berlaku bantuan Presiden langsung datang secara pribadi Presiden bagi-bagi, lalu hak si rakyat itu untuk dapat dari RT nggak dapat lagi besok. Kalau dia dapat lagi, maka rakyat yang nggak kebagian merasa kok dia nak terikan lagi dua kali dapat dari tangan Presiden, dari tangan RT. Yang lain cuma dari tangan RT. Jadi, komplikasi-komplikasi begitu tuh. Dalam keadaan sekarang orang akan peka dengan sinyal-sinyal yang kompleks sebanyak itu. Ya. Bung Roky, saya menangkap ada yang nggak match antara Presiden dengan Presiden. Karena kan berkali-kali Presiden melakukan, bahkan ada yang nyebut seperti bahwa Presiden sudah tujuh kali tidak ada yang membagikan BRT di pinggir jalan. Kemudian dikritik keras. Ternyata Presiden terus bersih keras dan bahkan kemudian mencoba modus baru, yakni dengan belusuka dan masuk ke kampung-kampung. Nah, ini kan tentu ada yang berbeda antara persepsi publik dengan persepsi yang ada di dalam benak Presiden. Itu artinya Presiden punya pembisik lain. Mungkin ya mungkin semacam inspirasi dari Nujum atau ada dukun yang memberitahu bahwa Anda harus bertemu dengan rakyat itu. Ya bisa aja kan. Dan politik Indonesia tuh perdukunan juga tinggi. Oh. Sampai sebutik. Pasti dan akan dihitung hari apa yang paling bagus tuh. Jam berapa tuh. Bajunya apa. cari gang yang ada bunyi jangkri itu. Itu udah biasa tuh. Itu tradisi bagian dari kultur politik kita begitu. Dan mungkin juga Presiden gak mau dengar suara suara jurnalis atau Presiden malas baca ulasan Hersu Beno Arif setiap hari yang tajam nyelekit penuh satir yang diviralatkan. Jadi Presiden memang membangkang. Presiden sedang melakukan pembangkangan kebudayaan. Karena opini publik mengatakan Presiden berhenti untuk berusukan. Apalagi tadi malam Anda terpotret tidak pakai masker karena masker itu buat tutup mulut dan hidung bukan buat tutup dagu dan leher kan. Itu juga buruk banget kan citra itu. apalagi luar negeri luar negeri langsung bilang gila itu Presiden. Kalau saya bilang gila nanti kena delik lagi. Kalau luar negeri gak apa-apa bilang gila. Yang ngomong orang luar negeri bukan Anda ya? Iya pasti akan ada begitu. Oke nanti kita ngomong soal luar negeri tapi saya ini karena yang ngomong Anda seorang Rocky Gerung gitu dan Anda tadi menyebut soal perdukunan jadi tadi itu saya ketawa-ketawa ketika membaca di di WhatsApp ada yang mengomentari ketika videonya Pak Jokowi coba perhatikan mengapa Pak Jokowi bajunya selalu tidak dimasukkan kalau kemudian berjalan selalu tangannya di belakang gitu tangan di belakang dan sebagainya ini kalau dari sisi keyakinan Jawa ini ada sesuatu yang seperti Anda tadi perdukunan kok saya gak berjaya semacam itu tapi ketika Anda ngomong saya jadi mulai mikir Rocky mungkin saya gak tahu saya gak perhatiin tangannya di mana atau lagi kasih kode kayak orang main main volley kan tangannya dikasih kode dari belakang supaya servisnya ke arah kiri atau kanan ya mungkin ada petugas di belakang yang dikasih kode tetapi intinya adalah semua orang akhirnya memperhatikan gesture dari Pak Jokowi bajunya apa gerakan tangannya apa cara megang amplop gimana akhirnya yang diperhatikan orang adalah bahasa tubuhnya bukan bahasa otaknya yang dibicarakan orang kan orang menganalisa bahasa tubuh presiden kita dan itu buruk kalau orang boleh menganalisa bahasa tubuh dan gak mau lagi menganalisa bahasa polisinya artinya bodo amat dengan polis itu jadi masyarakat juga akhirnya main menuju-menuju ini mau kemana tangan kirinya yang mau dikeluarin duluan amplop sebelah kiri atau sebelah kanan karena mungkin yang sebelah kiri itu 50 ribuan yang sebelah kanan 100 ribuan jadi beliau mungkin mengingat-ingat briefingnya bagaimana ya keluarga yang sana yang amplop kanan apa kiri kan jadi begitu kan spekulasi orang ini bukan saya saya cuma menganalisa pertanyaan Her Subunarif ya ya jadi kalau udah begitu mungkin pendekatannya bukan lagi pendekatan politik tetapi lebih pada marketing politik ya kita bisa memahaminya dalam situasi semacam ini wah ini ini istilah yang marketing politik memang ini lagi marketing karena legitimasi sebetulnya gak bisa dipulihkan dengan marketing legitimasi itu pulih bila ada satu kejujuran etis untuk mengatakan bahwa keadaan kita begini tolong pahami segala macam tapi justru disitu disitu kekeliruan sejak awal mengapa? karena data tentang covid ini dari awal kan didekati secara semi-nujum juga yaitu dengan presiden mengatakan ini kami akan tangan ini dengan pendekatan intelijen itu kan nujum sebetulnya kan kan intelijen datanya gak bisa dibuka jadi kalau peneliti mau lihat datanya gak boleh karena user dari intelijen adalah presiden padahal banyak peneliti mau meneliti itu apa hasil dari BIN kan gak boleh publik umum jadi dari awal data ini udah data data perdukunan data nujung kenapa si intelijen yang memegang data itu nah sekarang presiden dingung sendiri minta supaya datanya dibuka loh di awalnya disuruh ditutup kok sekarang disuruh dibuka itu lah inkonsistensi itu yang terus diperlihatkan detail kira-kira nah ini kan karena tadi Anda menyinggung juga soal luar negeri dan sebagainya kita baru aja membaca sebuah jurnal dari Carnegie Endowment di Amerika ya ini kalau saya gak salah ini lembaga think tank yang cukup berwibawa di Amerika penelitinya menyebut bahwa bencana di Indonesia ini sudah jadi bencana sekarang bencananya menurut Anda itu dari sisi apa apakah dari sisi hanya dari sisi politik dari ekonomi atau dari sisi yang lain kalau Anda melihat perspektifnya dengan cara yang berbeda saya kira TNI kemarin juga membaca jurnal itu sehingga TNI mengajukan proposal supaya sekaligus dinyatakan ini bencana keamanan bukan sekedar kesehatan atau bencana sosial kenapa begitu karena kan di ujung kehidupan bermasyarakat kita ada koramil ada dia yang tahu sebetulnya keadaan ini bisa jadi krisis keamanan segala macam karena social unrest ada di situ semua bukan lagi pembangkangan sosial tapi pembangkangan bupati pembangkangan pembangkangan lurah udah terjadi kan keadaan itu RTRW ya jadi itu sebetulnya saya kira iya itu analis Carnegie center segala macam itu juga setara dengan analis yang dilakukan oleh banyak pendidikan Indonesia bahwa keadaannya betul-betul mencekam sebetulnya kan saya gak bisa bayangin misalnya lurah berani untuk ngata-ngatain pejabat pusat kan itu artinya dia udah dibatas sudah melampaui kemampuan kesabarannya itu berarti juga rakyatnya merasa iyalah silahkan Pak Lura daripada gak jelas keadaan mending Pak Lura maki-maki aja jadi kita mesti tahu bahwa pembicaraan di publik under current politics politik arus bawah ini sudah mengental dan dan itu yang terbaca di dalam statement Lura statement camat tadi statement Mabes TNI segala macam itu 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 udah udah berlangsung jadi jadi kita mesti siap sebetulnya dengan keadaan yang buruk itu nah yang kedua kenapa kemudian luar negeri bersepakat komunitas akademis luar negeri bersepakat bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya karena yang disebut critical numbers itu udah terlampaui yang 5 ribu kasus itu udah terlampaui sekarang udah berapa 7 ribu 10 ribu nah dalam statistik begitu angka kritis 5 ribu terlampaui maka secara eksponensial itu akan menimbulkan kegemparan nah seharusnya dulu saya kritik kemarin beberapa hari lalu ada teman debat salah satu anggota partai saya kritik saya bilang intervensi yang dilakukan presiden itu terlambat karena angkanya udah 5 ribu orang yang saya kritik anggota DPR dia bilang loh bahkan dari angka 2 ribu presiden udah intervensi apa yang kurang terus saya terangkan ilmu pengetahuan mengatakan kalau diintervensi ketika kasus masih 2 ribu maka seharusnya kasusnya tidak akan naik ke angka kritis 5 ribu jadi kalau dari diintervensi 2 ribu tiba-tiba kasus hari ini 5 ribu udah 10 ribu artinya intervensinya gagal kan begitu lihatnya jadi dia berpikir oh presiden udah lakukan loh kasusnya masih 2 ribu udah terjadi loh mestinya setelah presiden lakukan intervensi 2 ribu turun ke 1999 bukannya melompat jadi logika itu aja gak dipahami oleh banyak elit oleh anggota DPR bahkan kenapa? karena hanya ingin membela jadi asal membela itu yang membuat orang asing menganggap peneliti luar ini kebijakan ini dungu semua asal bela gak ngerti fungsi dari critical numbers jadi nanti kalau 5 ribu intervensi lagi berarti mesti turun ke 4.999 enggak naik lagi ternyata jadi itu kekacauan oke dari awal memang kacau karena yang ditugaskan untuk menangani ini kan Doni General Doni tapi yang ngomong itu menteri macam-macam menteri ikut jadi buat apa ada pusat pengendalian kalau setiap menteri juga merasa mampu mengendalikan kan buruknya kali situ semuanya bukan sekedar tumpang tini tapi saling membatalkan oke bongkrakis pemahaman oke sebagai seorang presiden biasanya yang saya bayangkan juga kalau kita nonton di film-film itu kan selalu membaca semua laporan-laporan intelijen dan berdasarkan laporan-laporan itu tadi kemudian kan ada rekomendasi-rekomendasi dari mereka apa yang harus dilakukan presiden dan kemudian apa yang dibutuskan oleh presiden apa iya menurut Anda bahwa langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh presiden ini mengabaikan semua laporan-laporan intelijen atau sebenarnya justru itu yang disarankan oleh mereka problemnya presiden gak pernah nonton film yang semacam itu jadi dia gak ngerti bahwa menapis itu sebagai user dan mengandalkan dua dua fungsi aja satu fungsi mengeksekusi hasil intelijen itu baru menunggu pantul balik dari hasil eksekusi itu kan yang disebut sirkel aktivisasi intelijen kan begitu kan user data dikasih ke user user lakukan itu eksekusi pantul baliknya dimonitor lagi oleh intelijen nah ini eksekusinya gak karena ada intel-intel privat juga yang beroperasi intel bisnis lah intel crony intel maclar intel partai jadi presiden itu intelnya itu macam-macam selain intel dukun yang saya sebutkan jadi tinggal sekarang gak ada format itu tinggal mana yang paling sekarang dipercaya oleh presiden gitu ya sebetulnya harus lebih tepat bukan mana yang lebih dipercaya mana yang lebih memungkinkan presiden untuk merasa optimis dalam arti ini berita baik berarti APBN gak bakal dipakai habis-habisan karena pikiran presiden tetap soal APBN jadi dia akan cari info yang menguntungkan dia karena itu bahkan info intelijen-intelijen kita mungkin dia gak pake dia pake intelijen Amerika tuh kan berkali-kali presiden mengutip data dari Amerika Donald Trump dia lebih percaya daripada Bupati Gola Mongonong Timur ya 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 oke nah ya itu itu di sebuah media saya membaca statement Anda ini bikin kaget orang saja kalau Anda bahkan memprediksi bahwa dapak COVID ini sampai 2070 gitu ini ngeri 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 saya menghitung bahwa dampak dari COVID ini kalau presiden bilang Desember 2020 selesai ya itu kan keinginan dia begitu dia lupa bahwa dia berutang sampai tahun 2070 50 tahun ke depan jadi anak-anak nanti di 2070 begitu harus bayar utang dia mesti cari tahu kenapa saya mesti bayar utang oh ternyata utang yang dibikin oleh Pak Jokowi di tahun 2020 jadi dampak COVID itu sampai 2070 kalau mau matematikannya kan begitu ya 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 yang bayar utang ke depan yang relaksasi dapat relaksasi hari ini jadi orang akan pikir kok ibu kota dibangun ya padahal kita mesti bayar utang kenapa gak dipakai buat bayar utang pada waktu itu jadi soal-soal semacam itu yang saya terpaksa mesti bukan dramatisir tapi terangin aja logika biasa ya pasti sampai 2070 dampaknya surat utang negara kita tenornya 50 tahun dan akan dicatat dalam ensiklopedi dunia itu tenor yang paling panjang ya 50 tahun depan mungkin manusia udah setengah robot robotnya bingung bayar utang bagaimana yang berutang manusia yang mesti bayar robot saya jadi paham jadi bukan berarti Anda memang tidak mendramatisir memang jadi logik ini penjelasan Anda bahwa dampaknya 2070 ya selogiknya begitu tapi kenapa gak banyak orang pemerintah berpikir tentang ini kenapa tidak banyak pemerintah juga menyampaikan komunikasi semacam ini pemerintah suka cari untung jadi yang beginian dia gak mau bahas tapi dia juga diem-diem harga minyak jatuh di dunia itu itu berarti subsidi kita gak terpakai jadi beban subsidi kan kok gak dikasih tahu bahwa kita punya kelebihan beban subsidi karena minyak jatuh itu Presiden diem-diem aja yang bisa dipakai buat BLT soal-soal semacam itu juga harus harus terbuka bahwa kita ada keuntungan dari jatuhnya harga minyak beban APBN yang mesti dikeluarin pemerintah gak jadi dipakai harganya jatuh 70% jadi berbagai macam informasi kalau dia menguntungkan pemerintah dari sudut pandang anggaran dia sembunyiin itu kalau itu meresahkan meresahkan publik dia kasih contoh belusukan supaya orang lain yang keluarin luitus kasih contoh ini Presiden aja bagi-bagi Bansos masa negara rakyat masyarakat gak saling membagi loh Presiden bagi Bansos itu dari uang rakyat jangan bilang lain dalam arti aneh ini kita pengen tahu bacaan Anda Bung Roki bacaan Anda kira-kira dengan banyaknya kritik semacam itu bacaan Anda dari perilaku Pak Jokowi bantuan-bantuan langsung yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini akan berlanjut atau akan berakhir setelah banyaknya kritik semacam ini sebetulnya orang gak peduli mau berlanjut berakhir karena keadaan sudah masuk pada tahap yang emergensi dari segi kejiwaan orang jadi Presiden lakukan juga gak ada efek apa-apa tetapi dia akan terus lakukan itu sebab cuman itu permainan utamanya kan cuman itu mainannya cuman itu Presiden hanya bisa menunjukkan empatinya dengan cara yang dia kenal dari awal yaitu lempar-lempar sembako dari mobil bagi-bagi amplop kan cuman itu yang dia punya nah sialnya millennials yang di sekitarnya juga yang seharusnya kasih semacam ide out of the box itu sibuk buat cari amplop sendiri juga jadi gak nyambung itu gak kena sementara masyarakat luas yang justru memberi kritik dihalangi untuk memberi masukan kan itu itu problem kita jadi saya kasihan juga lihat Presiden gak punya ide coba Presiden tampil di televisi terus misalnya gak usah lah kutip cerita-cerita film yang spektakuler ambil beberapa dong yang kecil di dalam tradisi kebudayaan kita yang ada pesan moral yang tinggi begitu banyak cerita sebelum tidur yang bisa Presiden ucapkan dalam 2-3 menit di setiap setiap hari Presiden ucapkan satu cerita yang menyejukkan tapi kan gak ada kemampuan itu ini menarik jadi saya gak minggu Presiden untuk ajukan semacam keterangan seperti kemampuan Angela Merkel untuk mengucapkan bujukan benda rakyat Jerman dengan kemampuan akademisnya enggak atau kemampuan Perdana Menteri New Zealand yang dengan cerdas memperlihatkan pengetahuan dia tentang ethics of care atau Taiwan segala macam ya kita tahu Presiden kita terbatas dalam narasi seharusnya dia dibantu karena gak ada yang bantu maka Presiden anggap yaudah saya berusukan aja lagi kan padahal berusukan itu bukan dalam situasi krisis justru membahayakan dia berusukan dalam situasi krisis karena tadi karena ada ada persiapan oke kemudian kali ini saran Anda sekali-kali bolehlah didengar oleh Presiden karena menurut saya idenya cukup cukup menarik iya saya saya gak kasih kritik yang dalam rangka ngeyel tapi kritik terhadap betul-betul apa yang kita lihat di publik kalau Presiden tidak tampil sebagai figur publik yang gak ada kritikan tapi justru ditampilkan maka mesti ada kritik dong oke terima kasih bro ya selamat menikmati selamat menikmati